Sementara itu, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Pemprov DKI Jakarta akan menambah 3 lokasi karantina terpusat. Penambahan lokasi karantina ini dikhususkan bagi pelaku perjalanan dari luar negeri yang memasuki Indonesia. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Pemprov DKI Jakarta segera menambah 3 lokasi karantina terpusat di wilayah Jakarta. Salah satunya di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan atau LPMP DKI Jakarta di wilayah Tanjung Barat, Jakarta Selatan. Nantinya tempat karantina gedung LPMP ini hanya dipakai satu dari tiga gedung, yaitu gedung Bugenville dan kamar yang disediakan 48 kamar yang mampu menampung 192 orang. Ketua Satgas COVID-19 DKI Jakarta Hari Praja Muda menegaskan tambahan lokasi karantina ini akan dikhususkan bagi pelaku perjalanan dari luar negeri yang memasuki Indonesia. Ya, seperti yang informasi kami dapat, kemarin sudah dilakukan survei oleh tiap BNPB ya, kemarin dua hari lalu kurang lebih dilakukan survei. Di sini memang rencana FNPB akan digunakan sebagai satu tempat karantina bagi tamu-tamu yang masuk ke Indonesia, yang merupakan dari luar negeri ya, jadi kan tempat karantina, satu tempat karantina di Jakarta. Kurang lebih ada 16 kamar x 3 ya, 16 kamar x 3 kurang lebih. Seperti diketahui Satgas COVID-19 akan menambah tiga lokasi karantina terpusat di Jakarta bagi para pelaku perjalanan internasional yang masuk dalam kategori tanggung oleh negara. Ketiga lokasi tersebut, Rusun Penggilingan Jakarta Timur, Rusun dan Mogot Jakarta Barat, dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Dan Helmi, Tim Liputan, ADXC.